hai oke guys balik lagi bersama saya Rifai Ujiha kali ini kita akan kembali melakukan setup router tenda F3 atau sering dikenal juga tenda n300 ya Jadi kalau misalkan kalian bingung apa sih tenda n300 kok ada juga yang memanggil tenda F3 yaitu Hai stand F3 sebenarnya memang namanya sedangkan n300 yaitu kelasnya ya kalau menurut saya kalau misalkan salah ya saya juga minta maaf ya misalnya kalau saya juga sering menanyakan sering membandingkan router ya saya biasanya kelas n300 n600 yaitu n itu berarti jaringan 2 gigahertz ya Hai 300 ya ini berarti kecepatan speed wirelessnya sedangkan ada juga misalkan logo AC AC 600 AC 1200 itu router batik AC itu berarti dual band ya 5 giga gigahertz sedangkan 1200 nya berarti kecepatan speed total dari gabungan 2 gigahertz dengan 5 gigahertz nya jadi kalau menurut saya ya n300 yaitu termasuknya kelasnya ya kalau misalkan salah juga saya minta maaf itu hanya saya pribadi ya menurut pengalaman Oke jadi nggak ada masalahnya manggilnya mau router tenda n300 ataupun router f3 ya bebas saja Oke dan kemarin kita sudah bahas masalah setup atau setting tenda f3 untuk rumahan dengan mode voucherannya jadi satu voucher untuk semua perangkat yang ada di router tersebut jadi masih menggunakan voucher Hai menurut saya hal tersebut memang sangat efektif untuk meminimalisir ya masalah Hai kata apa tagihan tagih menagih ya akan sering banget kita kejadian jika pelanggan yang setelah aktif bulanan ya tidak pernah di off atau tidak di off of otomatis tidak menggunakan sistem voucheran kan kita sering banget mengalami kendala ribut dengan pelanggan dengan alasan ya bayar besok lah gitu kan atau misalkan pelanggan pura-pura Hai sang kipas kita tagih bilang-belangnya lemot atau gimana gitu ya pasti maksalah hal tersebut sering banget kita alami sebagai pengusaha RTRW net tapi karena Hai kita sebagai kebutuhan kita ya atau pelanggan pengennya kan pelanggan itu adalah ya bisa dibilang pengen raja ya raja bebas ya pelanggan pengennya enggak mau ribet pengelanggan pengennya enggak pengen pakai voucheran dia pengennya selalu aktif ya entah itu alasan doang atau gimana ya terserah aja intinya kita tetap bahas di sini saya akan bahas router tenda F3 di setting mode PPW nah ini sering banget nih sering ditanyakan mode PPW sebenarnya ya resikonya seperti tadi ya ya pasti saat saat menagih tadi tagihannya ya bisalah mengalami ribut atau gimana masalah tagihan namanya pelanggan ya yang ditagih malah lebih marah ya lebih galak daripada daripada yang nagih ya kan sering banget tersebut yaitu udah termasuk resiko ya resiko kita sebagai pengusaha kita tetap jalani aja ambil hikmahnya dan juga Hai keuntungannya jadi terserah kalian lah itu bagaimana kalian mengatur-ngaturnya Oke kita langsung aja aja ke inti permasalahan yaitu set up tenda F3 dengan mode PPW disini saya akan buka dulu mikrotik saya akan tunjukkan mikrotik saya yang akan menjadi sumber internet sumber dari Hai Wifi tenda F3 ini jadi nanti LAN port LAN nya akan terhubung ke mikrotik ini melalui hub switch ataupun router saling sambung yaitu terserah intinya terhubung ke router mikrotik ini ya dari router tenda F3 atau N300 ini ke mikrotik utama atau server ini ya Nah ini depan kita sudah saya buka mikrotik saya sebagai server atau pusat internet Hai Oke nah untuk bagian PPW pastinya kita harus setting ini 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 dan eh bagian lainnya kalau misalkan ini ya yang paling utama adalah server PPW script dan juga user profile yang ini profil dari PPW paling utama tiga ya bagian lain ada nggak sih kayaknya nggak ada deh paling bagian kalau misalkan menggunakan DHCP paling DHCP ya tapi paling utama adalah tiga profil tiga bagian ini kita akan sulit sekali kalau misalkan kita harus setting bagian ini bagian PPP kita sebut bagian PPP ya karena di sini ada beberapa bisa menggunakan PPP dan sebagainya PPP ini makanya disebutnya PPP nggak ada OE nya kita akan rumit akan sulit sekali setting ini kalau misalkan kita setting manual nah untuk itu kita menyarankan kalian menggunakan Minitix sebagai solusi mempermudah masalah user rumahan PPW ini keunggulan menggunakan Minitix misalkan ini sudah masuk ke dalam Minitix ya kalau misalkan kalian belum masuk atau belum menggunakan Minitix kita akan coba ulangi dari awal aja ya kita akan ulangi dari awal seperti ini tampilan awal jika kalian menggunakan atau membuka Minitix.net ini adalah situs Minitix di Google sudah banyak banget caranya di YouTube sudah banyak banget caranya ya masalah login Minitix dan juga download Minitix jika menggunakan Minitix offline juga termasuk ada juga free VPN sudah disediakan semuanya lengkapnya dan disini ada juga cara login yang paling simple yaitu menggunakan klik seperti ini nah itu juga sudah kita bahas di video saya yang sebelumnya kalau misalkan kalian belum tahu tinggal search di channel saya semua sudah kita bahas jadi loginnya hanya seperti ini aja simpel ya tinggal klik enggak pakai ribet nah sekarang sudah kita udah masuk ke dalam menu utama Minitix seperti ini tampilan menu utama Minitix untuk masalah PPOW kita membuat PPOW kan kita nggak perlu kita belum setting mikrotik masalah PPOW kita sudah setting voucheran kan di dalam mikrotik saya sudah setting voucheran bahkan bahkan vouchernya sudah banyak banget bagian IP hotspot ini sudah banyak banget ya usernya ya seperti kalian lihat ada 1500 unit ini ya 1500 1545 ini banyak banget di setting ppoe tapi setting voucheran tapi belum fighting model ppoe nanti kita mungkin bingung ya gimana cara terhubungnya menggabungkan antara mikrotik satu mikrotik jadi voucheran dan juga ppoe yaitu simple aja kita pertama buat Minitix disini bagian use pengguna ya atau user kalau misalkan kalian Minitixnya menggunakan bahasa Inggris di bagian ini yang menggambar satu orang ini kita pertama buat dulu user ppoe nya disini ppoe ya ppoe ya bagian ppoe Hai sebagai contoh disini Hai saya akan menggunakan nama pelanggan karena disini saya hanya contoh tidak ada beneran pelanggannya saya paling hobi nonton film Naruto ya jadi saya beri nama misalkan ini nama pelanggannya adalah Naruto begitu ya password 1123456 ini terserah kalian password mau dipakai mau pakai password mau enggak itu terserah atau di password juga papa misalkan naruto1234 atau bebas terserah kalian ini adalah password username dan password dari ppoe nanti berbeda dengan voucheran yang voucheran itu kan ada ppoe nya langsung dari HP sedangkan ppoe juga sama menggunakan username dan password tapi tidak bisa dari HP dia harus dari router dalam router itu ada menu ppoe nanti akan saya settingkan router 10f3 pertama kita harus buat dulu username dan password dari ppoe tanpa harus men-setting ini 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 udah enggak harus setting enggak harus apa-apa ntar otomatis terisi ini ya kita sudah buat naruto password 123456 ini contoh ya eh tagihan bebas ini kalau misalkan bebas pilihkan kita bebas tagihan artinya user naruto ini user bapak naruto ini tidak akan pernah dihapus tidak akan pernah di off ketika bulan habis dihitung setiap tanggal 1 di awal bulan Hai misalkan sekarang bulan November akan kebalik nah habisnya mungkin bulan Oktober November Oktober Semper ya kalau nggak salah oke ini lagi ngejar materi Oke kurang lebih Desember tanggal satunya kalau misal kita di setting belum bayar eh sudah bayar artinya bulan Oktober nanti sudah bayar kalau misalkan belum bayar artinya bulan Oktober nanti maaf bayar dan akan otomatis di off tanggal bulan Oktober Oktober November kebalik Desember artinya satu besi Oktober November Desember Desember kan salahkan ke saya juga Oke ulangin ya ulangin-ulangin Hai jadi disini jika kita setting belum atau bebas tagihan artinya tidak akan di off secara otomatis setiap bulan tidak di off ya tidak di cut tidak dihapus usernya jadi router akan router tenda F3 ini akan aktif seteramanya aktif terus tanpa di off otomatis jika kita setting sudah bayar artinya misalkan ini bulan November Oktober November Desember ya berarti Desember nanti tanggal bulan Desember tanggal 21 Desember ini akan statusnya berubah menjadi belum bayar tapi akan di off tanggal 1 Januari 2023 kayak gitu ya karena bulan Desembernya sudah bayar gitu kalau misalkan di setting belum bayar artinya bulan November ini dia untuk bulan Oktober Desember nanti dia belum bayar makanya harus taginya ketika kita sebelum bulan itu terjadi ya Hai maka akan otomatis di off ketika tanggal 1 Desember kurang lebih seperti itu cuman kita sebagai contoh atau sering digunakan adalah yang belum bayar eh bebas tagihan ya yang disetting adalah bebas tagihan namanya ketika saya men-settingkan orang lain atau memberikan tutorial kepada teman saya buat aja username password lalu isi speed dan juga tagihan pilih bebas tagihan biar enggak perlu terhapus otomatis atau enggak di off otomatis jadi tinggal kitanya buat satu aja atau tagi aja ke pelanggan gitu ya sedangkan di advance menu ini tidak terlalu penting ini adalah fitur booster dan juga priority ini terlalu tidak terlalu penting kita nggak perlu bahasnya kita sudah setting seperti ini jadi username password dan juga tagihan ya ini speed ya kalau misalkan pengen atur speed jadi setiap rumah speednya bebas ya beda beda enggak papa kalian bisa atur sini jadi lebih simpel ya tinggal klik Oke maka sudah jadi ini paham ya cara ngisihnya tinggal isi username misal sesuai nama dari si pelanggan tersebut password bebas mau diisi mau enggak lalu Hai lalu pilih tagihan itu bebas tagihan nah disini bebas tagihan ya statusnya jadi nggak ada tagihan atau permanen ya tetap bulannya ya terserah disini itu jelasnya bebas tagihan tetap kita tagi yang gantung tergantung manajemen masing-masing ini hanya tutor saja Oke ini username Naruto ya ini bagian nama Naruto dengan password tidak ditampilkan ya passwordnya tadi kita sudah isi 123456 nah sekarang kita setting tenda n300 nya routernya bebas maurut terapa aja sebagai contoh aja ini router tenda F3 ya kalau misalkan kalian punya router cisco tp-link dan lain sebagainya settingnya hampir sama cuman beda menu aja tapi hampir sama ya Oke sekarang kita sudah buat ya ini di mikrotik mikrotik sudah otomatis kan sudah otomatis terisi ya jadi nggak perlu kita buat-buat lagi nggak perlu ribet-ribet lagi kan sudah otomatis beda dengan mungkin kalian sudah belajar mikrotik kalian harus ribet isi PPP dan sebagainya jika buat lagi misalkan ada dua pelanggan kedua menada pelanggan yang kedua itu ibu misalkan ibu sakura ya ibu sakura namanya sakura gitu ya password bebas kalian mau isi atau samakan aja 123456 bebas atau samakan juga sakura juga biar gede kita gampang atau enggak diisi juga papa bebas lalu kita pilih bebas tagian seperti tadi seperti ini enggak perlu ribet lagi enggak itu setting lagi nah seperti ini ya di sini akan sudah otomatis nah ini ada ya sakura ya naruto profilnya satu karena speednya satu kalau misalkan ada lagi kan disini use profilnya aja jadanya sehariannya ada satu ya kita pengen lagi speednya beda misalkan eh apa nih Sasuke ya Sasuke passwordnya 123456 speednya misalkan dia ini sultan nih Sasuke ini sultan karena orang kaya misalkan ini speednya pengennya uploadnya kita 2mbps downloadnya 6mbps statusnya bebas tagiannya orang asli real nggak pernah telat bayar jadi kita tulis aja bebas tagian kita nggak perlu ribet kan klik ok Hai upload 2 download 6 nah seperti ini disini sudah ada dan user profil akan otomatis jadi ada dua ya karena beda speed ya Hai satunya speed2 bps satunya speednya bps nama user profil otomatis seperti itu biarkan aja seperti itu ya Hai ini bagian aktif belum ada ya sekarang kita lanjut ke setting ya tadi kan mudah-mudahan penjelasannya setelahnya sudah paham ini bukan berarti caranya ribet bukan berarti caranya panjang ini hanya menerangkan supaya kita semua paham apa yang dipelajari ya Hai paham sampai ke akar-akarnya itu ya Oke seuntuk setting tenda F3 trend 300 ini pertama kita hidupkan dulu tenda F3 nya setelah hidup kita colokkan lan dan terserah mau lan satu lan dua atau lan tiga yang penting jangan wan karena wan nanti untuk ke sambungan ke mikrotik kita lewat-lewat hub atau urut teratur switch atau apalah Ayo kita colok untuk setting ini hanya untuk setting saja untuk setting saja itu kita bisa colok di lan satu lan dua atau lan tiga sebagai contoh disini saya colok ke lan tiga saya lalu colok ke laptop saya untuk setting lan tiga di tenda dan colok ke laptop sudah colok nah ini dia untuk IP default tenda itu 192.168.01 ya Nah kan tampilan awal tenda F3 ini akan seperti ini sudah dimasukkan dalam quicksetnya termasuknya quickset ya one unplugged ya karena one nya belum kita coloknya karena ini baru hanya colokan lan tiga itu ke laptop kita ini untuk setting aja nanti gampang kita pindahin ini sudah defaultnya PPW ya ada beberapa router yang defaultnya itu PPW ada juga yang defaultnya Dynamic IP yaitu karena sering digunakan ya memang sekarang itu lebih banyak digunakan ke PPW sih dengan alasan lebih aman dari hack ya karena antar router router A router B misalkan sebagai contoh tadi routernya bapak Naruto dengan routernya bapak Sasuke ketika bapak Naruto pengen hack routernya bapak Sasuke lewat routernya bapak Naruto sendiri untuk scan IP itu enggak akan ketemu kayak gitu seperti contoh kemarin kan kalau misalnya kita menggunakan Dynamic IP itu ada fitur namanya Hai api isolation nah tapi IP isolation itu akan tetap ketemu kalau beda router kalau satu router dia enggak akan bisa ketemu Nah kalau misalkan PPW itu enggak bisa saling terpisah ya itu enggak bisa selesai ketemu gitu makanya lebih trend sekarang PPW ketimbang Dynamic IP apalagi static IP ini lebih jarang lagi banyak ditenda sendiri ini kan keluaran enggak terlalu baru banget sih tapi ini terbaru ya jadi dia enggak defaultnya adalah PPW nah disini kita setting username tadi tadi yang kita beri nama tadi tadi kita buat di minitik ya tadi kita sudah buat username nya Naruto Sasuke dan juga Hai sakura ya sebagai contoh disini saya buat naruto aja dulu ya menggunakan login ini setting untuk papa Naruto dulu nih passwordnya tadi saya buat 123456 seperti itu ya 123456 kalau misalkan tadi enggak diisi password ya di sini jangan diisi passwordnya kalau misalkan kalian diisinya tadi apa maksudnya ini masukkan tiba-tiba seperti itu ya atau 23456 nah ini Wifi dari ruter tenta ini apa nih SSID dari Wifi tenta F3 untuk bapak naruto ini apa sebagai contoh naruto hotspot aja ya naruto hotspot seperti ini naruto hotspot tulislah ini bebas SSID Wifi nama Wifi di password Wifi ini password Wifi ini hanya bapak naruto atau keluarganya bapak naruto ini yang tahu ya untuk orang lain enggak perlu tahu atau jangan sampai tahu karena nanti kasihan bapak naruto ya Wifi nya dipanggai dipanggai tetangganya tahu bocil-bocil-bocil sekitarnya itu kan kasihan nanti kan dianya lemot misalnya kita tadi bapak naruto saya kasih speed 2 mbps kan Nah kalau misalkan tetangganya pakai dari Wifi naruto hotspot nanti lemot kasihan bahwa ketika dipakai banyakan kan tiga naruto bapak naruto heran kok ini kok speednya lambat padahal di mikrotik kita sudah mentok 2 mbps-nya kadang ternyata bisa dibilang jebol ya dipakai tetangganya gitu kurang lebih seperti itu ya Hai jadi password Wifi ini penting dan hanya bapak naruto sendiri yang tahu bisa request tanya ke bapak naruto atau bisa menggunakan pin di belakang router kalau saya biasanya untuk setting rumahan saya gunakan password pin atau password Wifi dari di belakang router belakang router biasanya ada tulisan pin nah saya biasanya pakai password tersebut sebagai contoh sebagai contoh ini contoh aja ya kalian bebas sebelum passwordnya sebagai contoh Hai satu eh gini aja naruto Hai naruto 123 ini contoh ya ya naruto 123 ya passwordnya ya tadi kalau misalnya kalian bisa bebas pakai di belakang router ya kurang lebih seperti itu atau terserah kalian ini mah intinya hanya si bapak naruto aja yang tahu Oke klik Oke Hai ini jangan di save close nah ini adalah menu awal setelah kita melakukan quickset dari tenda F3 juga sebenarnya kayak gini aja udah jadi ini udah enggak perlu setting apa-apa lagi sebelah kita sudah bisa pasang di rumah Hai bapak naruto ya karena enggak ada itu quickset itu sebenarnya udah di setting mempermudah kita dalam melakukan setting router ya jadi enggak perlu setting apa-apa lagi cuma kalau misalkan kita pengen lebih advance nih kita pengen lebih setting ke Hai ruter tenda F3 ini supaya lebih stabil dan juga lebih Hai lebih lengkap settingnya ya kita lakukan settingan tingkat lanjut seperti ini ini kan belum ini statusnya belum terhubung ya karena lainnya belum terhubung kayak kita periksa dulu ini ini kan sudah disetting ppl-nya tadi sudah disetting nah bagian wireless setting ini kan sudah disetting passwordnya sudah otomatis yang tadi kita naruto 123 ya Nah di bagian ini wireless parameter biasanya di sini saya ini wireless channel auto tetap auto ini kalau misalkan ada and only biasanya saya pakai and only karena lebih menghemat beban dari router tersebut ya kalau misalkan kita aktifkan bgn ini ini routernya kasihan menghidupkan channel bgn ya itu kasihan menen and only atau dia akan bg itu an HP jarang banget dipakai ya kasihan HP kualitas b di backup atau ditangani oleh si router kan kasihan bekan lemah lem ya sinyalnya jauh yang lebih jauh dari buggy lebih jauh dari n gitu cuman kecepatannya penyakit kasihan kayak gitu ya routernya juga kerjanya ngapan-ngapan Oke sebagian channel bagian channel baik ini saya lebih pilih dua mp20 mhz only ketimbang pakai auto atau 40 mhz karena 20 mhz ini walaupun lebih lambat lebih kecil dari 40 mhz ini walaupun lebih lambat lebih kecil dari 40 mhz tapi ini tidak go green ya ini kalau kita setting 40 itu rentang channelnya itu lebih gede ini makanya lebih tidak ramah lingkungan jadi saya pilih 20 mhz lebih ramah lingkungan dan lebih sedikit gangguan karena tidak tidak mengganggu channel-channel lain ya kalau misalkan kita tadi pakai 40 mhz ini pengetahuan aja ya sebenarnya enggak perlu di pengetahuan nggak apa-apa ini hanya pengen kalau misalkan kalian pengen tahu apa sih 40 mhz apa sih 20 mhz ini aja rentang gelombang sebenarnya jadi sebagai contoh disini 20 mhz ini di channel 7 ini akan mengganggu frekuensi dikisaran channel 6 eh 5 6 7 8 9 ya kurang lebih seperti itu rentang channelnya sedangkan jika kita pakai 40 mhz ini akan lebih jauh lagi berarti dua kali lipatnya bisa jadi dari 3 4 5 6 7 8 9 10 seperti itu jauh ya Hai jadi channelnya saling saling mengganggu saling tabrakankan kalian tahu kalau misalkan Hai antar wifi antar wifi ya bukan jari handphone bukan dari Cina signal handphone signal operator luar bukan yang jadi sinyal antar wifi jika frekuensinya atau channelnya sama itu akan saling tabrakan kayak gitu nah ini maksudnya yang 20 mhz ini lebih kecil rentang jadi tidak mengganggu wifi lainnya lebih jauh misalkan kita setting ini channel satu wifi sebelahnya bisa pakai channel 6 ya jadikan tidak mengganggu kurang lebih seperti itu ya pengaturan channel kalau misalkan kita setting 40 ini akan mengganggu channel sampai dan kita setting channel 1 bisa mengganggu sampai channel 6 7 8 ya sampai ke delapan kali kurang lebih seperti itu saya juga kurang tahu sih hal biasanya saya kalau melihat di HP pakai wifi analyzer kalau kayak gitu bisa kelihatan Hai jadi penggang mengganggu senyal sampai ke apa sih gede nya gitu kan kurang lebih seperti itu ya makanya saya sebut 20 mhz ini lebih go green ya ketimbang yang pakai 40 mhz walaupun lebih cepat 40 mhz Oke seperti itu ya kita setting 20 mhz semoga paham yang ini masalah channel white ini Oke klik apalah save klik save kita ke bagian Hai lain coba kita lihat di sini wireless operator nggak perlu kita setting ini juga perlu biarkan saja bagian bagian advance ini bagian advance ini ada di bagian umpn upnp ini saya biasanya disable kalau misalnya ngga disable nggak apa-apa saya juga terlalu penuh nggak terlalu paham upnp jadi sebaiknya disable aja Hai nah apa isolation ini yang kemarin kita bahas yang tadi saya sebutkan bahwa antara HP tidak saling terhubung misalkan HP bapaknya naruto dengan HPnya anaknya naruto itu bisa saling ping ya bisa saling Hai share it servil bisa lewat router ini bisa kalau misalkan tidak pakai api isolation kalau misalkan api selesai dihidupkan maka ini bisa jadi solusi anti-hack cuma antar HP jadi tidak bisa saling terhubung misalkan bapaknya naruto dengan anaknya dengan anaknya bapak naruto dengan anak nah ada dengan anaknya itu bisa tidak bisa saling terhubung jadi kalau misalkan pakai share it lewat router ini nggak bisa kayak gitu api isolation tapi kalau misalkan lewat beda router misalkan bapaknya dari bapak Naruto ke bapak Sasuke itu bisa nah truter harusnya 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 seperti itu harusnya bisa jadi terserah mau api selesai di enebel enggak papa dia sebel kebapak karena disini spuit fiturnya ada sini saya fiturnya hanya menggunakan mode PP oe jadi saya pakai enebel karena kalau misalkan kita pakai mode repeater mode WDS ini nggak bisa pakai isolation karena saling terhubungkan fungsinya WDS itu kan meneruskan atau repeater juga meneruskan gitu kan nggak bisa makanya harus disable atau bawaannya ini sudah terdisable tadi ya ini saya enable karena disini kita menggunakan mode PP oe dan supaya si bapak naruto lebih aman ya anti-hack ya siapa tahu tetangganya bapak narutonya kan iseng menggunakan netcard kan nah ini solusi netcard nih apa isolation ini ingur lebih seperti itu ya karena tidak saling terhubung Oke paham ya Oke klik oke Hai sudah terakhir setting save lo ke bagian administration administrasi Oke bagian administrasi ini ada login password ini login password ini default dari tenda F3 itu biasanya admin atau nggak kosong kurang kalau nggak admin ya kosong gitu aja ya Nah kita bisa isi disini ini adalah login router untuk roti router login ke setting ke setup router tenda F3 ini lagi misalkan kita setting disini namanya admin 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 kita isi admin ya kita isi admin admin kalau ini admin gitu kurang lebih seperti itu nanti ketika kita buka IP ini lagi kita pengen setting tenda F3 lagi maka harus di set login menjadi loginnya admin ya Nah ini login ini hanya untuk kita yang tahu boleh kita sebagai teknisi kita yang tahu boleh pelanggan nggak perlu tahu itu nggak papa karena pelanggan tahunya yang butuhkan hanya password Wi-Fi ya bukan password router password untuk setting Router itu nggak perlu Oke capek juga ngomongin ya oke jadi password ini boleh hanya kita aja yang tahu pelanggan nggak perlu tahu nggak apa-apa tapi kalau sampai pelanggannya mengerti atau paham tentang router cara setting Router nggak apa-apa kita kasih tahu sebagai contoh misalkan pelanggan pengen ganti password Wi-Fi kan sering banget Bapak Naruto ini saya pengen ganti password ini karena Hai anaknya Bapak Naruto nggak sengaja atau namanya bocil ya nge-share password ke tetangganya ke temen-temennya lama-lama udah banyak tahu yang tahu nih password dari router tenda F3 atau bapaknya si Naruto Bapak Naruto ini udah tahu pengen diganti nama dia adit sudah tahu cara cara setting router tenda F3 ini karena sering ngelihat channel teknisi Wi-Fi ya di YouTube channel saya jangan lupa di subscribe ya sering banget nonton channel saya makanya tahu sudah secara settingnya Hai dan tidak Hai ngacang-ngacang ya karena udah tahu ya kita kasih aja passwordnya gitu kalau misalnya dia nggak tahu cara setting sebaiknya jangan kita kasih tahu lah cara aku username passwordnya karena nanti malah jadi malah jadi acak-acakan ya settingannya jadi paham ya apa itu login username dan password sebagai contoh sini admin ya sudah admin Hai gue contoh ya ini contoh saja kalian ganti aja sesuai yang kalian ingat ya yang kalian ingat atau gimana gitu jangan admin admin juga karena lebih mudah dibobol nanti kalau misalnya dahik ada orang yang tetangganya enggak suka sama bapak Naruto atau pengen Wifi Naruto dia tahu IP dari tendanya tinggal login admin admin gampang gitu kan hanya diganti yang sulit tapi yang kita ingat gitu ya Oke bagian one terus kosong aja biarin aja tanpa parameter nah ini bagian lan parameter ini adalah IP dari router tenda F3 ini ya nah emang IP default-nya kan kali seperti seperti tadi saya bilang itu IPnya 192.8.0.1 Ayo kita pengen ganti bebas boleh Hai eh yang kita ingat boleh atau berganda default boleh ya cuman sebaiknya diganti sebagai contoh misalkan IP mikrotik saya 192.8.1.1 boleh kita hitung kita masuk ke dalam 192.8.1 titik sekian-sekian boleh atau beda juga apa-apa Hai ini adalah IP lokal ya enggak masuk ini dan enggak boleh sama dengan IP mikrotik kita ya oke eh saya biasanya untuk router rumahan saya punya selalu sama semua saya pakai IP 193 168 kan 1.1 walaupun sebenarnya 193 ini bukan IP lokal ya ini IP publik masuknya cuman karena enggak ada terlalu situs penting yang saya buka atau kita buka di Indonesia untuk 193 kita nggak papa pakai 193 bebas ya kalian kalian juga boleh pakai IP kan IP saat 8.8.8 boleh cuma nantinya kalian enggak bisa pingnya ping 888 nggak bisa kena IPnya bentrok begitu makanya IP ini enggak boleh sama Oke paham ya masalah IP saya disini pakai 193 juga apa-apa ya Hai Oke untuk DHCP server biarkan enable seperti ini ini biarkan ini remote management jika kalian Hai jika kalian pengen di enable nggak papa jadi disable nggak apa biarkan aja nggak terlalu pentingan kita juga jarang-jarang juga setting router lagi kan sudah dirumah pelanggan ngapain setting saya tinggin gitu oke seperti itu udah tinggal kita oke ya save maka IP akan berubah jadi 193 181 dan settingan sudah selesai ya sudah seringsek sudah beres nah ini router ribut sekarang kita coba cabut ya Ayo kita cabut dari laptop saya Hai banyak kan settingannya udah beres sudah selesai ya sekarang kita pindahkan untuk mencoba saja untuk mengetesnya kan tadi sudah didaftarkan juga ppw-nya sekarang kita pindahkan ini anggaplah sebagai contoh sudah dirumahnya bapak naruto Ayo kita hubungkan dirumahnya bapak naruto router f3 ini di port one ingat di port one enggak lagi pakai port satu port dua port tiga ini enggak dipakai ini kalau pengen dipakai untuk komputer dia enggak papa kalau nggak dipakai enggak papa ya pentingnya port one ini port one kita hubungkan ke jalur mikrotiki tabel biasanya pakai hub ataupun saling sambung ya terserah kalian Hai intinya port one ini terhubung ke mikrotik kita jalur mikrotik kita ya Hai kayak sudah terhubung maka lampuan menyala ya lampuan menyala kita coba konek ke naruto hotspot ya tadi kan kita beri nama SSID nya naruto hotspot kita konek passwordnya tadi contoh itu berapa tadi saya lupa tuh naruto ya naruto123 password Wifi nya kan tadi sudah kita setting naruto hotspot naruto123 Hai tuh contoh ya kayak sudah konek tes ping di ping 888 Hai strip hai hai ya ini dia sudah masuk ya berarti lewat jalan jalur naruto Elon spot atau wi-fi dari tenda F3 ini sudah bisa digunakan ya kayak ini stak lagi Mikro diks스k Auto sage saya suka setak nih not respon oke oke sekarang kita buka jajal 193 168 11 nah ini tadi loginnya admin ya ini enggak perlu ini enggak perlu punya di pelanggan tuh sudah connect sudah masuk tadi udah ini udah masuk udah ini cuman kita pengen lihat aja Tuhan sudah bagian statusnya sudah konek ke internet ya berarti ini sudah berhasil menggunakan tipe koneksi PPW yang jadi enggak perlu ribet-ribet kita coba ya tes tes kayak sudah bisa ya sudah bisa internetan sedangkan di mikrotik kita bisa lihat di sini ada bagian aktifnya sudah terkoneksi ya Bapak Naruto sedangkan yang lainnya Sasuke dan juga Sakura itu belum terkoneksi karena belum kita setting belum kita pasang routernya ya oke untuk di minitik sendiri ini sedang di minitik sendiri ini lebih keren nih kita kan statusnya kita klik PPW di sini statusnya akan terlihat bahwa sudah online atau sedang sudah terhubung sudah aktif ya routernya di rumah Bapak Naruto seperti itu ya tadi kan contohnya ini sudah terhubung ceritanya tadi sudah kita pasang di rumahnya Bapak Naruto dengan port one yang terhubung ke migratik kita ya sudah online artinya onlinenya routernya diaktifkan tidak dicabut powernya tidak dimatikan ya kalau misalkan routernya dicabut powernya maka statusnya offline sebagai kita coba coba cabut ya oke ini kan sudah beres sekarang kita coba cabut dianggaplah dirumahnya Bapak Naruto ini dimatikan ya routernya mungkin namanya bapak-bapak anaknya pengen supaya tidur tidak main gadget mulut udah main HP mulu dia dicabut akhirnya dimatikan maka statusnya disini berubah jadi offline ya oh saya harus konek dulu ke internet nah ini sudah konek ke internet saya gratis tidak ada sinyal Naruto hotspot ya nah ini sudah offline ya enggak ada maka diminuting akan statusnya offline Oke paham ya cara sepertinya simple mudah enggak perlu ribet cuman penjelasannya emang ini agak panjang supaya sudah kita paham inti dari penjelasannya seperti tadi kita hanya buat diminutik username dan password lalu klik OK dan kita setting router seperti itu aja simple daftarkan lalu pasang di rumah pelanggan itu aja simple enggak ribet ribet Oke ya paham ya kalau misalkan kalian ada yang belum paham belum paham cara settingnya bisa tinggalkan komentar kita bisa bahas melalui video next video ataupun kalau misalkan pertanyaannya sederhana saya jawab langsung melalui teksnya Oke itu aja kita akhiri aja ya karena ini juga udah panjang banget videonya saya Rifai Ujiha terima kasih sudah menonton jangan lupa like subscribe video komen kalau misalkan ada salah kata dan perbuatan yang saya lakukan saya minta maaf sampai bertemu di video berikutnya